Maka saya sarankan, mundurlah, perubahlah aturan, agar fair, lebih baik mundurlah. Mundurnya sejumlah Menteri Kabinet Presiden Joko Widodo seakan tinggal menunggu waktu. 20 hari jelang pencoplosan, calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku sudah berbincang dengan jawab Presiden Mbafut MD untuk menarik diri dari jabatan Menkopol Hukam di Kabinet Presiden. Ganjar bilang, demi menghindari konflik kepentingan dan tidak menggunakan fasilitas negara. Maka ada potensi konflik of interest. Kami berdukis juga dengan Pak Mahfud pada soal ini. Itu ada potensinya loh, kita mesti hati-hati. Mampu nggak kita menjaga diri kita untuk bisa netral dan tidak menggunakan fasilitas itu aja. Nah, dengan beberapa kejadian, orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi, alasannya kunjungannya kunjungan kerja, tapi di sana kampanye. Kan rakyat bisa melihat itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan, mundurlah. Rubahlah aturan. Termasuk Pak Mahfud. Termasuk Pak Mahfud. Jadi kita sudah diskusi dengan Pak Belio pada soal-soal ini. Agar fair, lebih baik mundurlah. Kalau aturannya mau dibuat, lebih bagus. Permintaan Ganjar langsung dijawab Mahfud di hari yang sama. Mahfud memberi sinyal tinggal menunggu momentum yang tepat. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik seuruh ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar. Yang kedua, saya juga ingin memberi contoh. Kalau saya ini menjadi calon wakil presiden, masih merangkap apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak. Ini sudah tiga bulan saya lakukan. Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Presiden Jokowi balik memberikan sinyal lampu hijau. Jokowi menyebut menghormati hak pribadi Mahfud. Ya itu hak dan saya sangat menghargai. Menjawab tantanya TPN Ganjar Mahfud untuk mengikuti langkah jawab pres Mahfud, Kubu Prabowo Gibran menyebut Paslo 02 tak melanggar aturan konstitusi dan berkomitmen tak menggunakan fasilitas negara dalam kampanye. Di depan salah satu program yang memang berupakan program Mahfud, di Afanis saya sedang bersama beliau di Ismarang. Terus secara tegas beliau menyatakan bahwa memang beliau sudah pasti mundur. Ngetinggal kan tentu mundurnya itu harus melalui mekanisme tertentu. Kan tidak bisa langsung malam itu juga mundur. Tetapi beliau pasti mundur, kan itu tadi. Melihat seperti yang tadi ini menanggapi Bang Andre, bahwa ini bukan cuma omong-omong ini Bang Andre. Pak Prabowo dan Mas Gibran tidak melanggar satupun aturan konstitusi kita. Oke, karena memang sudah diatur. Sudah diatur oleh konstitusi kita. Dan kedua, selain tidak melanggar konstitusi kita, yang kedua kami berkomitmen. Kami tidak ingin menggunakan fasilitas negara untuk memenangkan kontestasi. Isu mundurnya sejumlah menteri di Kabinet Jokowi semakin santer jelang pemilu. Mungkinkah Mahfud membuka keran mundurnya menteri lain, seperti Sri Mulyani yang sebelumnya juga diisukan mundur? Tim Liputan, Kompas TV